Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sentul Motor Kali ini bersama saya Angga Saya akan memberikan tips dan trik Untuk mencari unit yang mobil bekas laka Atau mobil bekas tabrak Nah di belakang saya ini ada mobil Brio E2015 Seperti apa nanti detail spesifikasi mobil Mobilnya stay terus Ikuti terus video Sampai dengan selesai Jangan lupa like, comment and subscribe channel Sentul Motor Check it out Oke Sekarang kita lihat kondisi mobil Brio Ketika kap mesin dibuka Dan ini untuk headlamp depan Begini adanya Dan fog lamp pun sama Dan kita lihat perbedaan mobil yang bekas laka atau bukan Kita bisa lihat dari sambungan Sambungan dari lampu Nah disini karena mobil masih orisinal Jadi tidak ada bekas sealant Ataupun bekas sambungan-sambungan Dari nut-nut headlamp ke body mobil Selain itu Kita juga bisa lihat dan cek untuk afront depan Nah disini Bagian afront depan masih ada bintik-bintiknya Masih jelas masih full orisinal Kalau mobil bekas laka itu Kadang-kadang banyak bekas Dempulan-dempulan Yang gak bisa dituruk Dengan bawaan pabrikan Oke Selain itu Kita bisa cek juga di bagian kap mesin Atau kap motornya Nah Kalau mobil real Bawaan pabrikan Disini sealantnya masih utuh Dan masih Rapi Kalau mobil bekas tabrakan Disini sealantnya Pastinya Bekas Sealant dempulan Atau memang Sealant tambahan Dan itu Pastinya berbeda 100% dengan Bawaan pabrikan Nah disini Honda Brio ini Masih Presisi teman-teman Masih cukup aman Dan tidak bekas Tabrak juga Kebedaan dengan bekas tabrak itu Pastinya ada Di nat-natnya itu Tidak rakat Atau Lubang Lubangnya itu Beda sendiri Kita lanjut Di bagian Nat-nat Pintu mobilnya Nah disini Kita lihat Sama-sama Untuk Nat bagian pintu ini Dengan fender depannya Masih Presisi Dan masih Rapat Sesuai Mobil Pada umumnya Kalau mobil bekas Laka itu Biasanya Sudah berbeda Dengan list-listnya Dan kita lihat Juga Sama Nat-nat Antara pintu depan Dan pintu belakang Masih presisi juga Seperti itu Oke Untuk memaksimalkan Mobil ini Bekas Laka atau tidak Kita bisa lihat Dari Nat Tintu yang ada Di karet Selan ini Nah disini Kita bisa buka Sama-sama Kalau memang Mobil ini Bekas Tabrakan Dari Nat-natnya Ditik-ditik ini Tidak presisi Nah kita lihat Untuk mobil Brio ini Ini masih bawaan Pabrikan Dan memang Masih kaleng Nah triknya Untuk teman-teman Kita bisa lihat Dari sini Ketika kita Mau beli mobil Nah kita bisa Lihat dari sini Kalau ini memang Bekas demkulan Atau memang Bekas ubahan Tidak serapi Dan presisi Seperti ini Dan diketuk pun Dia agak-agak Padat Dan kita lihat Untuk di bagian Belakang Di sini Lihat Nat Silen-silennya Juga masih utuh Kalau Memang bekas Laka Atau tabrakan Hasilnya ini Sudah pastinya Berubah total Dan kita lihat Juga sama Seperti bagian pintu Depan Kita lihat Kita buka juga Sama-sama karetnya Nah Ini masih Bawaan Orsinil Tidak bekas Perbaikan Atau tidak bekas Giver Karena Pastinya beda Lanjut Untuk di bagian Dan belakang Mobil video ini Kita lihat Sama-sama Ini mobil Bekas tabrak Major belakang Atau tidak Dan di sini Untuk Tingkat Presisi Antara kaca Belakang Dengan damper Belakang ini Masih presisi Masih aman Dan masih Sesuai Dengan Mobil Pada umumnya Tidak ada bekas Tabrakan Oke lanjut Kita di bagian Dalam Bagasi belakang Oke Di bagian bagasi Belakang mobil ini Kita lihat Triknya Mobil Masih layak Pakai Dan bukan Bekas Laka Ini Kita bisa Buka Di bagian Ban Serep Kita bisa Buka Di bagian Ban Serep Nah Di bagian Ban Serep Ini Pastinya Yang Perlu Kita Perhatikan Di bagian Bawah Samping Kiri Kanannya Ini Nah Di sini Kalau memang Bekas Tabrakan Pastinya Di sini Ada bekas Las-lasan Atau Sambungan-sambungan Akibat Benturan Tabrakan Dari belakang Nah Untuk Mobil Brio Ini Cukup Aman Dan cukup Masih Rapi Kelawaan Orsinil Dan Tidak ada Bekas Tabrak Oke Kita Review Untuk Bagian Interior Mobil Brio Ini Kita Bisa Bidain Mobil Bekas Tabrak Atau Tidak Nah Untuk Di bagian Interior Dashboard Terutama Yang Harus Kita Perhatikan Di Airbag Di bagian Depan Sini Kalau Mobil Bekas Tabrak Itu Biasanya Ada Rubahan Di Bagian Dashboard Airbag Ini Nah Disini Bisa Yang Udah Biasanya Kalau Kita Lihat Ini Sudah Ada Gantian Atau Memang Repair Selain Airbag Sebelah Kiri Kita Perlu Pastikan Airbag Di Bagian Setir Nah Kebanyakan Kalau Mobil Bekas Laka Tabrak Depan Itu Airbag Itu Bakalan Keluar Nah Untuk Memastikan Airbag Masih Tetap Kondisi Baik Dan Laik Pakai Nah Disini Jelas Kita Lihat Untuk Mobil Brio Ini Tidak Ada Bekas Tabrak Masih Full Orisinil Nah Biasanya Kita Bisa Ngebedain Ini Mobil Setirnya Gantian Atau Tidak Atau Airbag Ada Atau Tidak Kita Bisa Tekan Di Bagian Ini Biasanya Kosong Kosong Banget Untuk Brio Ini Masih Aman Oke Untuk Teman Teman Yang Lagi Mau Punya Mobil Silahkan Datang Langsung Ke Sorum Sentul Motor Pastinya Mobil Yang Amin Bukan Bekas Laka Dan Bukan Bekas Banjir Pastinya Seperti Itu Terima kasih Banyak Telah Mengikuti Video Sampai Dengan Selesai Dan Ini Cara Cara Dan Trick Mengetahui Mobil Bekas Laka Atau Bukan Bekas Banjir Seperti Itu Terima Kasih Teman Teman Semuanya Yang Nonton Selalu Diberikan Kesehatan Kemudahan Dan Kelancaran Dan Pastinya Rezeki Yang Banyak Sehingga Bisa Beli Mobil Di Sentul Motor Jangan Lupa Kunjungi Website Kami Di www.sentulmotor.com Sekian Dari Saya Terima Kasih Banyak Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh